Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin undangan ulang tahun khususnya untuk anak-anak menggunakan kanva free aja Tonton bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Temanya kali ini, aku ambil ulang tahun anak laki-laki ya teman-teman Tapi tenang aja, undangan yang satu ini juga bisa kalian gunakan untuk ulang tahun anak perempuan juga Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman klik ke bagian print product Di sini kalian akan pakai ukuran template yang namanya postcard Untuk ukuran undangannya 14 x 10,5 cm Seperti ukuran postcard pada umumnya Setelah Tonton masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita Tonton bisa klik satu kali pada bagian backgroundnya Kemudian kita ganti dulu kode hexnya C5 E1 FA Setelah itu, Tonton bisa masuk ke bagian elemen Kita akan cari yang namanya Canva Watercolor Birthday Untuk keywordnya, jangan dikasih spasi ya teman-teman Canva Watercolor Birthday itu dijadikan jadi satu Kemudian kita klik enter Kita klik grafik Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pakai juga Cuma elemen yang tersedia di sini temanya lebih banyak tentang bawah laut Dan juga tentang sirkus Jadi nggak cocok nih sama kebutuhannya aku Tonton bisa scroll dulu aja Sampai kalian melihat yang satu ini Kita klik dulu ya Di sini Tonton bisa klik yang area atas ini Kemudian kalian crop Kita cuma mau ambil area rumput-rumputnya aja Setelah itu Tonton perbesar dulu area rumputnya Sesuaikan sama ukuran postcardnya dan taruh di bagian bawah Kalau sudah selesai Tonton bisa masuk lagi ke bagian elemen Kita cari Canva Painterly Birthday Masih sama seperti sebelumnya keyword yang satu ini jangan dikasih spasi Kemudian disini teman-teman bisa pilih elemen yang mau kalian pakai untuk bagian highlight utamanya Mau ayam, pinguin, dan lain-lainnya Pokoknya terserah teman-teman ya Cuma untuk video yang kali ini aku akan pakai yang ini Kita taruh di sebelah kiri Next, teman-teman juga bisa cari yang namanya Hand round birthday Disini juga ada beberapa pilihan elemen yang berkaitan sama ulang tahun Dan tersedia di Canva Free loh Disini aku akan ambil elemen yang tulisannya Happy Birthday kayak gini Teman-teman bisa rotate aja sedikit Kemudian kita perbesar Pastikan si garis yang ada di ujung ini Menyatu nih sama area atasnya ya teman-teman Supaya nggak kelihatannya kayak kagok banget gitu Menggantung talinya Kan nggak seru ya teman-teman, nggak bagus gitu Kita klik position, klik backward Untuk headshognya kita perkecil sedikit Kita taruh seperti ini Aku rasa masih ada yang kurang ya Karena kita ambil temanya itu garden Berarti aku mau kasih rumputan atau pohon-pohonan Atau mungkin bunga-bungaan Teman-teman boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian Cuma di video kali ini Aku akan ambil yang bentuknya rumput atau tanaman aja Teman-teman bisa cari Organic, gradient, plant Disini ada beberapa pilihan yang gratis ya teman-teman Jadi kalian bisa atur aja dan kalian pilih sesuai keinginannya kalian Karena disini aku rasa masih ada kurang atau terlalu kosong Aku mau kasih gambar balon lagi satu di daerah sini ya teman-teman Teman-teman bisa cari aja keyword Belur Kita klik grafik Kita pilih yang ini Kemudian kita taruh disini Kita kasih rotate-nya sedikit Dan kita klik position Klik to back Untuk elemen-elemen penghiasnya Sudah aku masukkan nih teman-teman Selanjutnya kita masuk ke highlight utamanya Yaitu informasi mengenai undangan ulang tahunnya Kapan nih acaranya berlangsung Dimana berlangsungnya Jam berapa Kira-kira seperti ini ya teman-teman Nah disini kita klik dulu text Kemudian kita klik at a heading Teman-teman bisa masukkan dulu nama anaknya kalian Atau nama siapa nih yang ulang tahunnya Anggaplah disini aku ambil nama Jason Kita ganti dulu ya fontnya Aku akan pakai font school belt Kita pilih yang ini Kalau teman-teman bikin undangan ulang tahun untuk anak-anak Saran dari aku font yang bisa kalian cari itu Yang pertama temanya itu Head Brighton Yang kedua itu komik Dan yang ketiga itu yang temanya school Kalian bisa pilih aja sesuai keinginannya kalian Kemudian kita ganti dulu ya warnanya Untuk warnanya aku mau pakai 4B Enamnya sebanyak 3 kali Dan juga E Kita perbesar Kita geser dulu textnya ke sebelah kanan Kita perbesar sedikit Kemudian kita klik at a subheading Kita tuliskan dulu informasinya Teman-teman Datang yuk Ke pesta Ulang tahunku Kita ganti dulu fontnya Disini teman-teman boleh pakai font yang school belt juga Atau kalian juga bisa ganti dengan font Pangolin Disini aku akan pakai font yang namanya Pangolin Kita ubah jadi 2 baris Kita perkecil Kemudian kita pindahkan ke sini Kita perbesar dulu ya textnya Next kita akan copy paste text yang ada di atas Kemudian kita ganti Acaranya Akan berlangsung Pada Kita perkecil Kita taruh di bagian bawah dari text jsonnya Selanjutnya teman-teman balik lagi ke elemen Disini kita akan gunakan line and shape Teman-teman bisa pilih aja yang bentuknya Kotak Tapi ujungnya agak bulat Kita ganti dulu warnanya dengan warna putih Tapi kita aktifin border style nya Untuk kali ini aku mau pakai yang bentuknya titik-titik aja Supaya jadi lebih bervariasi ya teman-teman Untuk border weight nya aku perkecil dulu Kita ganti dulu warnanya Kita sesuaikan aja sama warna textnya kita Kita buat jadi panjang Dan kita taruh di area bawah sini Oke deh Untuk elemennya sudah aku masukkan nih teman-teman Selanjutnya aku mau masukin informasi Kapan tanggal acaranya Kapan waktunya Dan juga dimana lokasinya Yang pertama kita akan gunakan dulu School bell Kita ganti ya Minggu 17 April 2024 Misalkan Kita turunin dulu line spacing nya Supaya dia tidak terlalu jauh Antar kalimatnya Kita perkecil Kemudian kita masukkan ke dalam kotak Copy paste Pukul 16.00 sampai 17.00 Kita buat juga jadi dua baris ya teman-teman Kita kasih rata kiri Sebagai pemisah antara tanggal dan juga waktunya Aku mau selikan line lagi disini Teman-teman bisa klik aja yang line Kemudian kita rotate dulu 90 derajat Kita perkecil Masukkan ke dalam kotak Teman-teman bisa atur aja Line weight nya sesuai keinginannya kalian Kita ganti dulu warnanya Kita sesuaikan aja sama warna teksnya ya teman-teman Sip Selanjutnya kita copy paste lagi Dimana lokasinya Di Hokben Dago Bandung Masukkan ke dalam kotak Atur lagi ya posisinya teman-teman Nah sudah selesai nih teman-teman Selanjutnya kita masuk ke kalimat penutupnya Teman-teman bisa ucapkan terima kasih Atas perhatiannya Atau mungkin kalian juga bisa selipkan informasi Teman-teman aku tunggu ya kehadiran kalian Aku akan copy paste aja dari teks ini Kita duplicate Kemudian kita pindahkan ke bawah Kita ganti dulu ya Teman-teman Aku tunggu Kehadiran kalian ya Kita ubah jadi satu baris Kita perkecil Pastikan dia di bagian tengah Selanjutnya sebagai penutup atau pemanis Aku mau kasih elemen yang namanya Gift Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih aja yang mana yang mau kalian pakai Cuma karena disini kebanyakan elemennya Menggunakan elemen yang ada di watercolor Jadi aku akan pilih yang bentuk giftnya juga watercolor Kita pilih yang ini Kita perkecil Kita taruh di sebelah kanan Kemudian kita cari lagi Nah yang ini Kita perkecil Kita taruh di bagian bawahnya Dan wiii Sudah selesai Gimana teman-teman Simple banget kan Kalau kalian udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Kalian download sebagai PNG Kalau kalian mau share secara online Tapi kalau misalkan teman-teman mau print nih Baru dibagiin ke teman sekolahan Kalian bisa save aja Sebagai PDF print Terus kalian pilih color profilnya yang CMYK Baru kalian datang ke tukang print Dan kalian cetak Oke deh teman-teman Segitu aja tutorial dariku Semoga bermanfaat Yuk langsung dipraktekin juga Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GokanFashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-G-nya doa Kalau misalkan teman-teman ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis juga di kolom komentar Nanti aku usahain bikinin buat kalian Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Thank you Dan see you di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya